Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin ya robbal alamin Suatu hari Abu Jahil tampak berjalan gontai di pasar Wajahnya terlihat kusut, matanya sembab dan langkahnya berat Seolah-olah baru selesai mendorong Unta Melihat sahabatnya dalam kondisi seperti itu Abu Nawas pun segera menghampirinya Assalamualaikum Abu Jahil Mengapa kamu terlihat seperti orang yang baru pulang dari medan perang Abu Jahil? Sapa Abu Nawas sambil tersenyum penuh tanya Abu Jahil pun mengelah nafas panjang Seolah mengumpulkan tenaga hanya untuk menjawab Waalaikumsalam Abu Nawas Entah kenapa akhir-akhir ini aku merasa sangat lelah Padahal aku tidak sedang bekerja berat Aku cukup makan, tidur pun tidak kurang Tapi badan ini rasanya seperti dihatam batu besar setiap pagi Abu Nawas pun mengerutkan kening sambil mengelus janggutnya Capek itu bukan hanya soal tenaga fisik Abu Jahil Ada banyak alasan mengapa tubuh kita bisa merasa lelah Kadang kita bisa lelah hanya karena terlalu banyak pikiran Atau terlalu khawatir akan sesuatu yang bahkan belum terjadi Abu Jahil pun terkejut Tunggu dulu Abu Nawas Kamu bilang capek itu bukan cuma soal fisik Jadi aku bisa merasakan capek hanya karena pikiran Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum beja Benar Abu Jahil Banyak orang tak menyadari bahwa pikiran yang berat Bisa membebani tubuh lebih dari sekedar pekerjaan berat Saat kamu terlalu banyak memikirkan masalah Atau khawatir akan sesuatu yang belum tentu terjadi Otakmu bekerja keras Itulah yang membuatmu merasa lelah Meskipun kamu tidak bekerja Abu Jahil Abu Jahil pun mengangguk tampak mulai mengerti Tapi rasa penasaran di wajahnya belum hilang sepenuhnya Tapi bagaimana bisa otak yang berpikir membuatku capek Aku kan cuma duduk memikirkan banyak hal Bukannya malah tidak membuang tenaga Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar pertanyaan itu Ia lalu menunjuk ke sebuah batu kecil yang tergeletak di pinggir jalan Baiklah Abu Jahil Untuk jawaban pertanyaanmu itu Mari kita lakukan percobaan sederhana Kamu lihat batu kecil itu? Angkatlah dan pegang erat-erat di tanganmu Abu Jahil memungut batu kecil itu tanpa banyak berpikir Oh batu ini sangat ringan Aku bahkan tak merasa terbebani sama sekali Abu Nawas Nah sekarang peganglah batu itu dan jangan diturunkan apapun yang terjadi Kata Abu Nawas sambil berjalan Abu Jahil pun mengikuti Abu Nawas Masih memegang batu itu dengan penuh rasa percaya diri Setelah beberapa menit ia mulai merasa aneh Tangan yang semula terasa ringan sekarang mulai gemetaran Bahunya pun mulai terasa pegal Abu Nawas lama-lama batu ini terasa berat juga ya Keluh Abu Jahil sambil mengusap keringat yang mulai mengalir di dahinya Abu Nawas pun tersenyum Itulah jawabannya Abu Jahil Awalnya memang terasa ringan Tapi semakin lama kamu memegangnya semakin berat bebannya Sama halnya dengan pikiran dan kekhawatiran Ketika kamu memikirkan sesuatu terlalu lama tanpa melepasnya Pikiran itu menjadi beban yang membuatmu lelah Abu Jahil Abu Jahil pun memandang batu di tangannya dengan penuh perendungan Ia akhirnya menurunkan batu itu dan mengelus-ngelus tangannya yang pegal Jadi maksudmu semua ini karena aku terlalu banyak berpikir Tapi aku tidak bisa berhenti berpikir Abu Nawas Aku punya banyak masalah Banyak hal yang harus aku pikirkan Abu Nawas pun mengangguk tanpa memahami Kamu benar Abu Jahil Setiap orang pasti punya masalah Punya kekhawatiran Tapi terlalu larut dalam pikiran-pikiran Itu justru membuat kita semakin lelah Semakin lama kamu menahan kekhawatiran dalam pikiranmu Semakin berat rasanya Abu Jahil pun terdiam sejenak tanpa merenung Jadi bagaimana caranya agar aku tidak terlalu lelah dengan pikiran-pikiran ini Abu Nawas Abu Nawas pun tersenyum bijak Sederhana saja Abu Jahil Mulailah belajar untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu Cobalah hidup di masa sekarang Masalah yang sudah berlalu lupakanlah Hal yang belum terjadi jangan terlalu dipikirkan Fokuslah pada apa yang ada di depan mata Abu Jahil Jangan terlalu memikirkan kekayaan atau jabatan Jika itu hanya membuatmu semakin capek Abu Jahil pun mendengarkan dengan serius Lalu bertanya Lalu apakah itu berarti Aku harus berhenti memikirkan caraku menjadi kaya tanpa bekerja? Abu Nawas pun tertawa Kali ini terbahak-bahak Hingga menarik perhatian orang-orang di pasar Hei Abu Jahil Kalau kamu ingin kaya Kamu harus bekerja keras Bukan hanya bermimpi dan memikirkannya sepanjang hari Semakin kamu mencoba mencari cara instan Semakin capek pikiranmu Karena mencari sesuatu yang tak mungkin Justru bekerja dengan sungguh-sungguh Akan membuatmu lupa pada rasa capek dan khawatir Kamu akan tidurnya nyak dan bangun dengan segar Abu Jahil pun tertawa Mengangguk setuju Baiklah Abu Nawas Mulai sekarang aku akan mencoba mengurangi kekhawatiranku Dan tidak terlalu banyak berpikir tentang hal yang belum tentu terjadi Dan mungkin aku harus mulai berpikir untuk bekerja lebih keras Mendengar hal itu Abu Nawas pun tersenyum puas Itulah jawaban dari semua kelelahanmu Abu Jahil Jangan hanya memikirkan mimpi Tapi mulailah menjalani apa yang ada di depan mata dengan sepenuh hati Hidupmu akan terasa lebih ringan Dan tubuhmu pun akan merasa lebih segar Sejak hari itu Abu Jahil perlahan mulai menjalani hidupnya dengan lebih ringan Ia berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu Dan mulai fokus pada kerja keras Anehnya ia benar-benar merasa lebih segar Dan tidak lagi mudah lelah seperti dulu Kisah selanjutnya Alkisah ada seorang gubernur yang selalu membanggakan dirinya Ia mengaku bahwa kemajuan kota Baghdad adalah berkat kerja kerasnya Ia sering membicarakan infrastruktur dan bangunan kota yang kini tampak lebih indah dan modern Jalanan yang dulunya rusak kini menjadi baik dan tertata rapi Atas prestasinya tersebut Baginda Raja menobatkannya sebagai gubernur terbaik Selain itu ia juga menerima banyak hadiah dan penghargaan Padahal semua kemajuan itu sebenarnya adalah hasil kerja Abu Nawas dan kawan-kawannya Mulai dari ide hingga pelaksanaan Semuanya adalah usaha Abu Nawas dan kawan-kawan Sang gubernur hanya segedar meresmikan saja Hingga pada suatu hari Baginda Raja memanggil sang gubernur dan Abu Nawas ke istana Keduanya pun berangkat bersama dan sesampainya disana mereka disambut hangat serta dipersilakan duduk di aula kerajaan Baginda Raja kemudian berkata Aku salut denganmu gubernur Baru dua bulan kamu menjabat sebagai gubernur Tapi kemajuan kota Baghdad sangat luar biasa Terima kasih paduka Saya memang pantas mendapatkan pujian itu Kedepannya saya akan berusaha agar Baghdad menjadi kota paling hebat di dunia paduka Jawab sang gubernur dengan penuh rasa bangga Namun ia sama sekali tidak menyebut nama Abu Nawas Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar kesombongan sang gubernur Bagaimana kalau kita rayakan dengan acara makan-makan Usul Baginda Raja Sang gubernur langsung setuju Ia bahkan menawarkan diri untuk memasak hidangannya Apa kau yakin bisa memasak? Tanya Baginda Raja Tentu paduka Selain sebagai gubernur yang hebat Saya juga pandai memasak Saya jamin masakan saya lebih lezat daripada masakan istana paduka Ujarnya dengan percaya diri Baginda Raja pun mempersilahkan sang gubernur untuk memasak Dan singkat cerita setelah hidangannya matang Beberapa pelayan istana membawanya ke hadapan Baginda Raja Hidangan itu kemudian diletakkan di atas meja makan Baginda Raja dan Abu Nawas mulai mencicipinya Karena sakit lezatnya makanan itu habis tak tersisa Bagaimana menurut paduka dengan hidangannya aku buat? Tanya sang gubernur Masakan luar biasa Sangat lezat Aku sangat menikmatinya Jawab Baginda Raja Namun ketika giliran Abu Nawas ditanya Abu Nawas malah memanggil pelayan istana Wahai pelayan Hidangan yang kau bawa tadi sangat enak dan lezat Terima kasih telah membawakannya Sikap Abu Nawas ini tentu membuat sang gubernur tersinggung Eh Abu Nawas Aku yang memasak hidangan ini Pelayan itu kan cuma membawanya Kenapa kamu malah memujiinnya? Ujar sang gubernur dengan nada kesal Loh dimana salahnya kalau aku hanya peduli pada orang yang membawakannya Bukannya membuatnya Jawab Abu Nawas dengan santai Mendengar hal itu sang gubernur semakin emosi dan membentak Dasar manusia bodoh Tidak tahu etika dan adab Melihat situasi yang memanas Baginda Raja pun segera melerai mereka Wahai Abu Nawas Apa susahnya memuji masakannya? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Tanya Baginda Raja Begini Pak Duka Jawab Abu Nawas Saya hanya ingin tuan gubernur itu merasakan apa yang saya rasakan Pak Duka Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Abu Nawas pun lalu menjelaskan Ketahuilah Pak Duka Kemajuan pembangunan kota Bagdad Adalah hasil ide dan pelaksanaan saya bersama kawan-kawan Sedangkan tuan gubernur itu hanya sekedar meresmikan Pak Duka Tapi dia mengaku seolah-olah semua itu adalah kerja kerasnya Ketika dia mendapatkan hadiah dan penghargaan Dia sama sekali tidak membagikannya kepada orang-orang yang telah berjasa membangun kota Bagdad Namun saat saya memuji pelayan yang membawakan hidangan Tuan gubernur langsung marah-marah dan berkata kasar kepada saya Jika dia kesal hanya karena itu Bagaimana dengan perbuatan yang lebih parah Yaitu mengeklaim hasil kerja keras orang lain Mendengar penjelasan panjang lebar Abu Nawas Wajah sang gubernur yang awalnya dipenuhi amarah berubah menjadi malu Ia pun segera meminta maaf atas sikapnya Kisah selanjutnya Sudah tak dimungkiri lagi Kecerdikan Abu Nawas memang jauh di atas rata-rata Belum pernah ada orang seantara Bagdad yang bisa mengalahkan Abu Nawas Bahkan sekelas Baginda Raja Arun Arasid pun dibuatnya tak berkutik Malah tak jarang Baginda Raja menahan malu akibat dari kekalahannya Setelah sebelumnya Baginda Raja mengusir Abu Nawas dari kampung halamannya Dan hanya boleh kembali jika dan hanya jika tidak berjalan kaki Tidak berlari, tidak melompat, merangkak, mengesot Dan menunggang semua jenis kendaraan Kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kepintaran Abu Nawas Kemudian Baginda Raja mencari-cari alasan untuk menghukumnya Maka dipanggilah Abu Nawas ke istana Dan singkat cerita ketika Abu Nawas sampai di istana Ia langsung menghadap Baginda Raja Ampun Paduka, ada keperluan mendasak apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Ya Abu Nawas, kamu ingat perlakuanmu padaku yang hampir membuatku terbunuh Kamu menjualku sebagai budak Kamu pernah menumbalkanku ke suku kanibal Dan kamu juga pernah menjadikanku untuk umpan macan Hukuman mati pantas untuk orang sepertimu Abu Nawas Kata Baginda Raja dengan tegas Tapi Paduka, itu semua kan kejadian sudah lama Kenapa Paduka mengungkitnya kembali? Tanya Abu Nawas dengan ketakutan Ya memang Tapi kamu belum mendapat hukuman atas ulahmu itu Dan karena kejadian itu sudah lama Aku akan meringankan hukumanmu Dari hukuman mati menjadi hukuman diasingkan Kamu harus meninggalkan negeri ini Atau kalau tidak, kamu akan dipenjara dengan berbagai siksaan yang menyakitkan Tegas Baginda Raja Abu Nawas pun hanya bisa terdiam dengan muka murungnya Ia teringat akan anak istrinya Bagaimana kehidupannya kalau sampai ia tinggalkan Untuk membawa mereka bersamanya juga tak mungkin Karena keluar dari Bagdad adalah perjalanan yang cukup jauh dan lama Ingat Abu Nawas Mulai besok kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini Dan kamu jangan mengakaliku dengan cara naik kendaraan Kata Baginda Raja dengan serius Lalu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan kalut marutnya Malam hari ia penuhi dengan merenu Sambil sesekali mencari cara Agar ia bisa melaksanakan hukuman tanpa harus meninggalkan anak istrinya Tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda mainan dari anaknya Seketika itu juga sebuah solusi ia temukan Abu Nawas tampak cerah Hilang sudah semua beban Keesokan paginya Baginda Raja memerintahkan kedua pengawalnya pergi ke rumah Abu Nawas Untuk memeriksa apakah Abu Nawas sudah menjalankan hukuman atau belum Tapi ketika si pengawal sampai di rumah Abu Nawas Mereka sangat terkejut Mendapati Abu Nawas masih berada di rumahnya Dia belum menjalankan hukuman dari Baginda Raja Bukannya keluar meninggalkan negeri Bagdad Abu Nawas malah berenang di kolam kecil di depan rumahnya Hei Abu Nawas Kenapa kamu belum juga meninggalkan negeri ini Baginda Raja akan memerintahkanmu untuk tidak lagi menginjakkan kaki di tanah negeri ini Bentak para pengawal Loh sudah Aku sudah menjalani hukuman dari Baginda Raja Coba kalian lihat Aku tidak menginjak tanah negeri ini kan Aku sudah berada di atas air Jawab Abu Nawas dengan tenang Para pengawal pun tak mampu lagi mendebat Abu Nawas Sehingga mereka meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali ke istana Pengawal itu kemudian melaporkan apa yang mereka lihat kepada Baginda Raja Baginda Raja pun tak kehilangan akal Ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas agar datang ke istana Dalam fikirnya mana mungkin Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa menginjak kaki di tanah dan tanpa naik kendaraan Dan apabila Abu Nawas tidak datang berarti ia telah berani mengingkari titah rajanya Maka hukuman lebih berat akan menantinya Tetapi Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa perasaan was-was sedikit pun Mengetahui hal itu Baginda Raja langsung berkata Aku Nawas, aku akan menghukummu karena kamu tidak melakukan apa yang aku katakan Kamu belum meninggalkan negeri ini Dan sekarang lihatlah kamu seperti orang gila Berjalan di atas egrang seperti anak kecil Kata Baginda Raja berpura-pura marah Tunggu dulu paduka yang mulia Saya ingat betul apa yang paduka katakan kemarin Saya akan tidak boleh menginjakkan kaki di tanah negeri ini Dan saya juga tidak boleh mengakalinya dengan naik kendaraan Tari pagi saya akan mandi di kolam di rumah saya Dan itu tidak menginjak tanah paduka Saya akan di atas air Dan sejak kemarin juga saya berjalan di atas egrang ini Seperti yang paduka lihat sendiri ini Saya tidak menginjakkan kaki di tanah negeri ini Jelas Abu Nawas Lagi-lagi Baginda Raja tak mampu mendebat Abu Nawas Dan ia hanya bisa menahan tawanya Kisah selanjutnya Sungguh sial nasib Abu Nawas Karena seringnya beganden sampai lupa waktu Kini ia dilarang istrinya keluar rumah Jangankan tongkrongan malam Di saat siang hari pun tidak diperbolehkan Kalau sampai melanggar larangan tersebut Istrinya mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas pun menuruti perkataan istrinya Tapi Abu Nawas Tak diragukan lagi sejuta akal cerdiknya Ia bisa keluar nongkrong tanpa harus melanggar larangan istrinya itu Berikut kisah lengkapnya Sudah seminggu Abu Nawas diem di rumah menuruti keinginan istrinya Abu Nawas pun mulai terlihat jenuh dengan suasana di dalam rumah Dan untuk mengusir kejenuhannya Abu Nawas melakukan aktivitas membelah kayu-kayu yang ia dapatkan dari hutan Suatu hari sang istri berkata kepadanya Suamiku Rasanya aku ingin makan daging ayam Cobalah kau ke pasar beli daging ayam Pucuk dicinta ulang pun tiba Kesempatan ini tak disiasiakan oleh Abu Nawas Ia pun segera mengabungkan permintaan istrinya Tapi awas Jangan sampai toroan dengan kawan-kawanmu Ancam sang istri Maka pergilah Abu Nawas ke pasar Di tengah perjalanan ujian mulai datang kepadanya Ia bertemu dengan sahabatnya Eh Abu Nawas Kok sekarang jarang kelihatan Kami sudah kangen loh dengan cerita-ceritamu Kata sahabatnya Iya nih Akhir-akhir ini aku ada kesibukan Yang gak bisa aku tinggalkan Balas Abu Nawas berpura-pura Oh gitu Nah ini kan mumpung kamu bisa keluar Ayo kita ngumpul di warung Disana sudah banyak kawan kita menunggu Ajak sahabatnya Awalnya Abu Nawas langsung menolak Ia teringat akan mandat sang komandan Tapi karena terus-terusan di lesak Ia pun akhirnya ikut juga Sesampainya di warung Abu Nawas disambut hangat oleh kawan-kawannya Lalu mereka lobrol Lalu larong hidung Dengan diselingi canda tawa Karena saking asiknya lobrol Abu Nawas pun sampai lupa waktu Dan ketika waktu sudah menjelang sore Ia baru teringat akan pesan sang istri Aduh celaka nih Bisa-bisa istriku ngambek pulang ke rumah orang tuanya Mana aku belum beli ayam lagi Kata Abu Nawas dalam hati Eh Abu Nawas Kenapa kok kamu kelihatan gelisah begitu Tanya kawannya Aku lupa belum beli ayam Kira-kira jam segini masih ada yang buka gak ya Kata Abu Nawas kebingungan Oh gak usah khawatir Abu Nawas Aku punya banyak ayam di rumah Balas kawannya Yaudah ayo ke rumahmu sekarang Timpal Abu Nawas Setelah berhasil mendapatkan ayam Abu Nawas masih terlihat gelisah Ia pun terus memutar otaknya Supaya sang istri tidak jadi marah Tiba-tiba muncullah ide yang cemerlang Abu Nawas yang tadinya membeli satu ekor ayam Kini ditambah menjadi empat ekor Kamu serius Abu Nawas Terus gimana cara kamu membawanya Tanya kawannya Kan aku bisa minta bantuanmu Aku bawa dua ayam Terus kamu juga bawa dua Jawab Abu Nawas Kawannya pun setuju Dan ikut membawakan ayamnya Setelah mereka berdua sudah dekat dengan rumah Abu Nawas Abu Nawas meminta kepada kawannya Untuk melepaskan ayam yang dibawanya itu Nah sekarang kamu langsung pulang aja Jangan sampai istriku melihatmu Bisa bahaya nanti Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas mulai menggiring keempat ayam tersebut Dengan menggunakan tongkat kayu Ketika akan memasuki halaman rumah Abu Nawas berteriak Ayo ayo Cepetan jalan Sebentar lagi sudah sampai rumah Mendengar ada suara teriakan suaminya Istri Abu Nawas pun segera keluar Rumpanya Sang istri sudah sangat emosi Dan sudah mengemasi baju-bajunya Untuk pulang ke rumah orang tuanya Tapi begitu melihat Abu Nawas menggiring ayam Ia malah tertawa dan tak jadi marah Waduh waduh suamiku Bawa ayam kok digiring Pantesan jam segini baru sampai rumah Kata sang istri sambil tertawa Ya ini masalahnya Ayamnya kan ada empat Susah kalau dibawa pakai tangan Balas Abu Nawas Loh aku kan mintanya beli satu ekor Kenapa kok belinya empat Tanya sang istri Begini oh hai istriku sayang Nanti kalau kamu ingin makan daging ayam lagi Kan kamu gak perlu repot-repot pergi ke pasar Jawab Abu Nawas beralasan Mendengar hal itu Sang istri pun bertambah bahagia Dan melayang-layang Suamiku memang sangat pengertian Kata sang istri dalam hati Terlep Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi Atau kenyataan Sebagai suatu keluarga Sudah seharusnya untuk saling menjaga hati dan perasaan Saling membahagiakan Dan saling mengerti satu sama lain Selalu harmonis dan selalu romantis Semoga bermanfaat Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax